I feel nauseous believe me, never had a lot of sh** come easy, had to work hard struggle just to be me, had to rise up just so they could see me, did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming, but the only thing in life that has meaning, are the things you gotta work for believe me, take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. Mengapa banyak mobil sekarang menggunakan FWD? Untuk menyambut Toyota Innova Hybrid bulan depan, mobil penumpang saat ini umumnya menggunakan penggerak roda depan FWD. Penyebabnya ternyata gas buang yang dihasilkan. Di masa lalu, penggerak roda belakang RWD, lebih banyak digunakan. Karena RWD dinilai lebih baik atau lebih irit saat menanjak. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. FWD dan RWD memiliki pro dan kontra. Tetapi ada alasan tertentu mengapa produsen lebih suka menggunakan FWD. Pada saat yang sama, rumor tentang keberadaan Toyota Innova Hybrid telah meningkat baru-baru ini. Generasi ketiga dari kendaraan serba guna, LMPV, andalan Toyota ini dikabarkan akan meluncur ke pasar pada akhir tahun 2022. Dikutip Gadiwat, selasa tanggal 10 Oktober tahun 2022, Toyota Innova di pasar India adalah nama terdaftar dari Toyota High Cross. Menurut sumber yang sama, Toyota Innova akan melakukan debut globalnya bulan depan di pasar Asia Tenggara seperti Indonesia. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Mengapa sekarang banyak mobil yang menggunakan FWD? Technical Support Manager Dealer PT Toyota Astra Motor, TAM. Didi Ahadi mengatakan alasan banyak mobil yang beralih dari penggerak roda belakang ke penggerak roda depan adalah untuk mematuhi pajak CO2. Jadi semakin besar mesinnya, semakin besar pula produksi CO2-nya. Makanya pajaknya lebih mahal, kata Didi saat dihubungi Kompas.com baru-baru ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ing thaw at these f***ing clowns. Hooper up top, they deserve an ounce. Terima kasih telah menonton! Rumor tentang keberadaan Toyota Innova Hybrid semakin meningkat belakangan ini. Generasi ketiga dari kendaraan serbaguna, LMPV, andalan Toyota dikatakan akan memasuki pasar pada akhir tahun 2022. Dikutip dari Gadiwat, selasa tanggal 10 Oktober tahun 2022, Toyota Innova terdaftar sebagai Toyota High Cross di pasar India. I always fight just to wear the crown. I'm f*****d off with these f*****g clowns. Hoover, Rob, Todd, they deserve announce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. Bahkan Toyota Kirloscar Motor TKM, menjajal generasi baru Innova di jalan umum. Menurut laporan dari sumber yang sama, Toyota Innova akan melakukan debut globalnya bulan depan di pasar Asia Tenggara seperti Indonesia. FYI, Innova Hybrid menggunakan sasis baru bernama Tengah C Modular yang membuat mobil ini berpenggerak roda depan. I'm full shot till I'm way to ground. I'm full shot till I'm way to ground. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of s**t come easy. Had to work hard struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me. Selain itu, mobil ini dikatakan memiliki kabin yang lebih lega dibandingkan generasi sebelumnya. Toyota Innova terbaru juga dapat memiliki lebih banyak fitur premium seperti sunroof dan teknologi berbasis ADAS Advanced Driver Assistance Systems. Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder and f**k all the doubters, they're just yuck downers. I swear to God they all let me down. I always fight just to wear the crown. I'm f**k, don't I fit these f**king clowns. Tampilannya mengikuti bahasa desain global terbaru. Varian termasuk Innova G-Ed Hybrid, Innova V-Ed Hybrid, dan Innova Key Hybrid. Innova terbaru yang masuk ke sektor pacu memiliki mesin bensin hybrid yang bertenaga. Mobil ini dikatakan memiliki mesin bensin 1,8 liter atau 2,0 liter yang menawarkan penanganan yang lebih baik. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!